Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Serang tahun ini menargetkan investasi yang masuk ke Kota Serang sebesar 4,5 triliun rupiah. Sebab berat tahun lalu target pencapaian investasi hanya tercatat sekitar 3 triliun rupiah dari target 4 triliun rupiah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Serang Mujimin mengatakan, tahun ini pihaknya memiliki target investasi yang masuk ke Kota Serang sebesar 4,5 triliun rupiah. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni 4 triliun rupiah. Sementara Wali Kota Serang Syafruddin mengatakan, pemindahan lokasi pelayanan tersebut dilakukan hanya untuk sementara waktu, sebab kondisi kantor yang saat ini tidak respresentatif pasca robo beberapa waktu lalu. Syafruddin mengatakan, meski gedung tersebut bersifat sementara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Serang harus mampu meningkatkan pelayanannya, terutama memudahkan birokrasi kepada para investor yang membuka usaha di Kota Serang. Sehingga dapat menarik banyak investor yang masuk ke Kota Serang. Kota Serang, malah kantornya saja notrak. Ini perlu pemikiran bersamu. Dan pada saat ini, Alhamdulillah, dengan pemberian fasilitas dari Bank Jabal ini sangat luar biasa sekali. Kemudian perlu saya sampaikan juga kepada masyarakat puas, masyarakat yang hadir pada kesempatan hari ini, bahwa kerjasama pemerintah Kota Serang dengan Bank Jabal ini sampai hari ini terjalin dengan baik. Terima kasih telah menonton!